Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, Pasal 12. Gunakan Karunia Saudara Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya, mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan keperibadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Sebagai utusan Allah, saya menyampaikan peringatan Allah kepada saudara masing-masing. Hendaklah saudara jujur dalam menilai diri sendiri, serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan besarnya iman yang diberikan Allah kepada saudara. Sebagaimana tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikian juga lah tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian tubuh itu, dan kita masing-masing dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh itu, karena tugas kita berlain-lainan. Jadi, kita merupakan kesatuan dan saling membutuhkan. Kita masing-masing diberi Allah kecakapan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan baik. Jadi, jika saudara diberi kecakapan untuk bernubuat, bernubuatlah bila mana saja saudara dapat. Setiap kali iman saudara cukup kuat untuk menerima pesan dari Allah. Jika karunia yang ada pada saudara itu berupa kecakapan untuk melayani orang lain, layanilah mereka dengan baik. Jika saudara seorang guru, hendaklah saudara mengajar dengan baik. Jika saudara seorang pengkhutbah, usahakanlah supaya khutbah saudara meyakinkan dan banyak faedahnya. Jika Allah mengaruniakan uang kepada saudara, bermurah hatilah dalam membantu orang lain dengan uang tersebut. Jika saudara diberi kecakapan dalam hal memimpin dan Allah menugaskan saudara untuk mengawasi pekerjaan orang lain, bersungguh-sungguhlah dalam memikul tanggung jawab tersebut. Orang-orang yang memberi penghiburan kepada yang berduka cita, hendaklah melakukannya dengan senang hati. Hendaklah saling mengasihi Janganlah hanya berpura-pura mengasihi orang. Kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh. Bencilah apa yang jahat. Lakukanlah apa yang baik. Hendaklah saudara saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan saling menghormati. Janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan. Melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara. Bersabarlah dalam kesukaran dan berdoalah selalu. Bila ada anak-anak Allah yang memerlukan pertolongan, saudaralah yang wajib menolong mereka. Biasakanlah mengajak orang-orang seperti itu makan di rumah saudara. Dan bila perlu, berilah mereka tempat untuk menginap. Apabila ada orang yang menjelakakan saudara karena saudara orang Kristen, janganlah mengutuknya. Berdoa dan mohonlah supaya Allah memberkati dia. Bila orang lain bersuka cita, ikutlah bersuka cita dengan mereka. Bila mereka bersedih hati, ikutlah merasakan kesusahan mereka. Bekerjalah bersama-sama dengan senang hati. Jangan berlagak seperti orang besar. Janganlah mengambil hati orang-orang yang penting. Melainkan hendaklah saudara merasa senang bergaul dengan orang biasa. Janganlah menganggap diri saudara mengetahui segala galanya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berlakulah sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa saudara benar-benar jujur. Janganlah bertengkar dengan siapapun. Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah menuntut balas. Serahkan saja kepada Allah, sebab ia telah berkata bahwa ia akan membalas siapa yang patut dibalas. Janganlah main hakim sendiri. Sebaliknya, apabila musuh saudara lapar, berilah dia makan. Apabila ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, saudara akan menumpukan barang api di atas kepalanya. Artinya, ia akan merasa malu sendiri atas apa yang telah dilakukannya terhadap saudara. Jangan membiarkan kejahatan menguasai saudara, melainkan taklukkanlah kejahatan itu dengan kebajikan.